Jangan-jangan nanti si Muhammad mau membalas buah Ternyata tidak Malah berbuat baik kepada orang tersebut Yang akhirnya orang tersebut Berubah pikirannya Yang tadinya benci Sepuntan dihadapan Rasulullah Mengucapkan dua kalimat syahadat Artinya masuk Islam Itulah contoh suri teladan bagi budak Kalau kita lain yang malah marahnya lebih parah Kalau perlu buat dulu Kalau kita kan begitu ya Ada lagi orang yang suka mencaci maki Menghina, mengecek Menjelek-jelekan Rasulullah Di kotak Madinah Dalam satu cerita Orang buta Padahal matanya buta Tapi suka menjelek-jelekin Rasulullah Membuat fitnah kepada Rasulullah Tapi Rasulullah setelah tahu Orang yang telah mencaci maki beliau Beliau tidak marah Malah menjemuknya Mendatanginya Memberikan makan kepadanya Sambil disuapin Suatu ketika Rasulullah Meninggal atau wafak Berarti orang buta itu Tidak ada yang menjenuhnya lagi Tidak ada yang memberinya lagi Tidak ada yang menyuapinya lagi Kemudian Sohabat Rasulullah Abu Bakar Bertanya kepada Aisyah Wahai Aisyah Apa pekerjaan Rasulullah Yang lebih daripada yang lain Diceritakan oleh Aisyah Rasulullah biasa Ke pasar Dan menghampiri orang buta Yang suka mencaci maki beliau Namun beliau Memberikan makan Tersebut Suatu ketika Abu Bakar Mengikuti jejak Rasulullah Menghampirinya Dan membawa makanan Tapi Abu Bakar Beda Dengan Rasulullah Caranya Bahkan akhirnya Yang buta itu berkata Ini bukan orang yang biasa Memberikan makanan kepadaku Siapakah orang ini Kata Abu Bakar Aku adalah Abu Bakar Yang biasa menyuapimu adalah Muhammad Kaget orang buta itu Maka Dengan sepontan Beliau Di hadapan Abu Bakar Juga masuk Islam Itulah Ahlak Budi berkerti Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Demikianlah Kurang lebihnya Maaf Wabilah Tapi kualitas ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum